Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Langsung saja ke tutorialnya Di sini saya akan membahas ya Ataupun memberi tips sedikit Tentang cetak foto Membuat foto ukuran 2R, 4R, 6R Dan selanjutnya ya seperti itu Dan kita akan menggunakan satuan Yaitu cm ya Jadi 2R itu berapa kali berapa cm gitu ya Ada 3 pilihan di situ Ada cm x cm Ataupun inch x inch Juga mm ya Cari referensi ya ukuran foto itu Dalam cm itu berapa kali berapa Jika 4R ya Ataupun di sini ada detik.com ya Sudah ada kontennya Kalau 2R itu berarti Kalau pakai cm Ini ya 6,35 x 8,89 cm Kalau inch dia 2,5 x 3,5 inch ya Kalau ukuran inch Dalam ukuran sebutan 2R ya Kalau 2R dalam mili Itu 6,3,5 x 8,89 cm 8 x 9 mm seperti itu Untuk selanjutnya ukuran ukuran R Selanjutnya seperti itu ya Dan di sini saya akan menggunakan contoh Yaitu cm saja ya Supaya mudah Yang familiar atau secara umum ya Atau seperti 4R ini ya 4R itu kalau sebutannya 4 x 6 Tapi pakai ini ya 4 x 6 itu maksudnya Tapi lebih mudahnya kita pakai cm saja Dan kita akan menggunakan di Microsoft Word ya Di sini saya sudah tuliskan ya Seperti ini Nah ya 4R berarti dia itu Kalau cm 6,35 x 8,89 cm Ini 2 ya Maksudnya ya 2R maaf Nah kalau 4R 10,2 cm 1 x 15 x 2 15,2 cm Ukuran-ukuran R selanjutnya seperti itu ya Ada yang 3 5R Anda juga silahkan ya Cari referensi lainnya Sudah ada semua di Google ya Oke kita langsung saja ya Di sini saya akan Masukkan sebuah foto Bisa melalui dari sini ya Dari Insert ya Dari Twitter ya Setelah itu kita cari fotonya Setelah cari fotonya Kita langsung double click Ataupun klik sekali Open seperti itu ya Langsung main track ya Atau main cepat Saya sudah menyiapkan foto Foto yang sangat ini ya Sangat cakep Nah di sini kita langsung Gerakan ke MS Photo Seperti ini ya Nah di sini sudah ada ya Pasti sudah ada di bawahnya Seperti ini Karena ukurannya itu Ukuran foto asli ya Asli jadi dia itu Ukurannya Size-nya itu sangat besar sekali Nah langkah pertama Yang harus Anda perhatikan Di sini kita Jika kita ingin mengecilkan Secara manual Anda jangan Ya mengecilkan di sini ya Ataupun sebelah kanan Ataupun kiri Kita harus mengecilkan Di bagian Kiri pojok ini ya Ataupun kanan pojok Ataupun bawah pojok ya Terus jika kita Seperti ini ya Nah ini Maka fotonya Akan berubah Jadi pendek Seperti ini Berarti ini Sudah merubah Ukuran aslinya Jadi kita kembalikan lagi Ctrl Z Jika Anda ingin Merubah ukuran kekecil Secara manual Anda harus mengecilkan di sebelah kiri ya Baik kiri atas Kanan Ataupun kiri pojok kanan Bagian bawah sini ya Ini bagian pojok Seperti ini Ya kita coba kecilkan Ini maka otomatis Akan tersenter ya Seperti ini Akan merubah Semua baik Tingginya Ataupun nebarnya Supaya ukuran aslinya Di skalanya itu Di kecil ya Seperti ini Jadi ini asli Kurangnya itu sangat sama ya Seperti aslinya Kita sekalakan kecil Seperti ini Nah itu yang pertama ya Yang kedua Jika Anda buah foto Ataupun gambar ya Baik bertiba JPEG BNK Pasti kan tidak akan Bisa dikerakan seperti ini ya Ya Sarannya kita klik disini ya Seperti yang dahulu Kalau ada ya Kita klik Kanan Wrap tag ya Seperti ini Disini juga bisa ya Melalui format picture Nah di layout ini ya Ada wrap tag Kita pilih yang In front of tag Seperti ini ya Kita klik di ok Berarti ini sudah Kita bisa gerakan ya Ataupun kita kembalikan lagi Coba Di Microsoft Word Anda Menggunakan Windows Pro 10 ke bawah ya Nah disini mungkin Tidak ada ya Disini Format picture Tidak ada Yang layoutnya tadi Anda bisa Klik di klik disini Terdahulu ya Foto objectnya Setelah itu Pilih format Disini maka Ada wrap tag Seperti ini Nah baru kita pilih Yang in front of tag Ini sudah bisa dikerakan Ya Langsung saja kita Yang ini ya Kedua ya Yang ketiga Langsung saja ke tutorialnya Kita merubah ukuran foto Untuk mencetak ya Ataupun membuat foto Ukuran 2R Ataupun 6,35 Dikali 8,89 cm Seperti ini Jadi disini Harus Anda perhatikan ya Kalau kita mengecilkan Contohnya disini Kita langsung klik kanan Disini maka akan Kelihatan seperti ini ya Kita klik langsung sini saja ya Supaya ininya hilang Nah seperti ini Berarti ini ukuran 15,15 Kali 10,83 Dan sini kita akan Merubahnya seperti ini ya Kita membuat Pertama itu 2R Berarti kita klik kanan Disini ya Nah disini Disini kita Yang biasa lakukan Berarti seperti ini ya Berarti tingginya itu Lebih panjang Yaitu 8 ya Tingginya ini 8 Berarti yang Pendek ini 6 Berarti ini lebarnya Secara lakuknya Kayak gitu ya Seperti itu Karena bentuk foto itu portrait ya Ataupun vertikal Ya memanjang atas kebawah Bukan ke samping ya Kalau ke samping itu namanya Horizontal Ataupun landscape ya Ini berarti yang 8 8 Sebenarnya Berarti ke atasnya Tingginya Seperti itu ya Ceranya bagaimana Mas kita klik di fotonya ya Nah disini juga bisa Ya Juga bisa disini Kita ubah disini Coba ya Kita ubah Yang tinggi berarti Kita pakai 8,89 ya Seperti ini Kita ketik 8,89 Yang white Atau delivernya Berarti kita 6,35 Coba kita Rubah 6,35 ya 3,35 Seperti ini Nah disini Pasti akan berubah Otomatis Kita langsung enter Ininya pasti heightnya itu Atau pentingnya Ke 8 ya 8,88 Nah ini 6,35 Ya Ini sudah benar ya semua Sudah benar Cuma disini Kurang Satu ya Satu senti ya Maksudnya 8,9 disini ya Disini kan 8,9 Ini tidak masalah ya Ini sesuai dengan Kukuran fotonya Seperti ini Ya Coba kita rubah Kalau kita rubah Ini jadikan 9 Pasti ininya Akan berubah lagi Disini ya Coba kita Ditambahkan 9 Kita enter Nah disini Nah berubah kan ya 3,5 Disini berubah 3,6 Nah Caranya bagaimana Supaya ini Kalau kita rubah Yang satunya Supaya pas ya Jadi lainnya itu Tidak berubah Ya Kita klik caranya Seperti ini ya Kita klik kanan Seperti ini Ya Kita klik kanan Setelah itu Kita pilih Format picture Disini ada size ya Ada size Nah disini Ini kan 8,9 Sudah benar ya Yang high Tingginya ini Yang ini Kita Coba kita akan Merubahkan Samakan persis Disini Sarannya kita Klik ini ya Kita Aspek rasionya Terkunci ini ya Kita hilangkan Ataupun Unchecklist ya Seperti ini Disini kita pilih Jadi ganti 3,5 ya Sama persis Setelah itu Kita oke Nah Kita lihat Disini Ya Sudah sama Persis ya Seperti itu Atau klik kanan Disini Jika lihat Nah disini kan Persis ya Nah Tadi Caranya sama saja ya Kita klik disini ya Klik kanan Klik foto Objectnya Setelah itu Klik kanan Kita pilih Format picture Ya Kita pilih Size ya Disini Kita hilangkan Unchecklist ya Atau Unchecklist Di High Headnya Ini ya Lock aspek Rasionya Supaya tidak terkunci Ya Otomatis Jadi Kalau kita tetap Di checklist Jika kita ingin Merubah Salah satunya Purnah Highnya Ataupun Widenya Maka Lainnya Akan berubah juga Jadi kita hilangkan Unchecklist Seperti itu ya Ini sudah bisa dilihat Dari sini ya Klik Objectnya Disini ya Nah ini Format Auto Set Seperti ini Kita klik Disini Disini Maka akan Menuncul ya Format Picture Disini Size Nggak sama Seperti ini Jadi itu ya Kita membuat ukuran Yaitu disini 4R Eh 2R ya Maksudnya 2R Seperti ini Selanjutnya Kita akan mencetaknya Yang 4R Jadi langkahnya Sama Persis Seperti tadi ya Kita tinggal Perubah Tingginya Dan libarnya Seperti ini Dan perlu diingat Disini Tingginya Berarti yang lebih Banyak ya Santingnya Karena Lebih tinggi Libarnya Berarti yang ini Seperti itu Coba kita Copy Ini Tekan JDRL Plus J Kita langsung Tekan lagi JDRL Plus V Seperti ini Kita akan melihat Membuat ukuran Yang ini tadi ya Kita akan membuat ukuran Yang 4R ya Berarti 10,2 Kali 15,2 Laksudnya Disini Sudah bisa Klik disini Format Disini kan ada Laksudnya Disini 10,2 Berarti disini Sepuluhnya Ini berarti Yang white Yang pendek 10,2 15,3 Enter Dia akan berubah Akan sama 10,2 White Laksudnya Lebar Lebar Atau lebar Nya Cetimeter Kali 15,2 15,2 Jadi 2 semua Klik kanan Nah disini Pasti dia Tidak berubah Lagi ya Jika kita Tambahkan Ganti Tidak akan berubah Ini tidak akan berubah Kita klik sembarang Di luar foto ini Mouse Supaya Nah ini ya Coba Klik kanan Nah sudah sama ya Nah ini sama Maka Kita ganti Tadi disini Ganti R Disini Kita Tidak akan berubah Lainnya ya Yang disini Tidak akan berubah Begitu juga Sepalignya Kita mengganti Yang bagian White nya Lebar nya Menambahkan Atau mengurangkan Komanya ini Maka di atasnya Height nya Tingginya Tidak akan berubah Juga Karena disini Kita sudah Merubah Sudah ambil Checklist Disini Di Tadi ya Di ini Nah ini ya Di size nya Di layu tadi ya Di size nya ini Sudah kita Unchecklist Untuk hilangkan Maka Kita mengedit Menambahkan Atau mengurangkan White nya Ataupun Height nya Di komanya Atau berdepan Maka lainnya Tidak akan berubah Lagi Seperti itu Jika Anda Menggunakan Ukuran lainnya Membuat Sama Kakak Seperti itu ya Untuk 6R 8R Dan lain Lainnya Jadi ukurannya itu Samakan Persis Seperti ini Anda harus Merubah Di Lock Aspect Ratio Tadi Anda Harus Hilangkan Checklist nya Ataupun Men Unchecklist Seperti itu ya Disini Jika Anda Menggunakan Foto lainnya Untuk ukuran Lebih besar Sama ya Seperti itu Oke Sudah ragu Jika ini Dirasa Anda Masih Tinggung Silahkan Tonton Berulang Lagi ya Supaya Paham Dan Jika dirasa Bermanfaat Atau Bermanfaat Silahkan Like Share Untuk Subscribe Like Comment Share Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh